Intro Kembali lagi di Kaltim Update edisi 13 Maret 2020 Kaltim Update kali ini Virus Corona mulai membuat panik sebagian warga Samarinda Kabar sudah adanya yang terjangkit di kota Tepian Dibantah jajaran Dinas Kesehatan Simak liputannya Dinas Kesehatan memastikan tak ada satupun rumah sakit di Kaltim Merawat pasien positif terjangkit virus Corona Petugas Kesehatan terus bekerja melakukan pemantauan Terutama terhadap orang-orang yang datang dari kota-kota Yang sudah terjangkit COVID-19 Penjelasan itu disampaikan oleh Satyo Budi Basuki Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kaltim di kantornya Menurutnya masyarakat Kaltim tak perlu resah Namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan masing-masing Jadi gambaran secara nasional memang COVID-19 Memang sudah terjadi di Indonesia Saat ini pendulitannya ada 35 Posisinya memang masih di Jakarta Untuk di Kaltim belum ada yang positif Beredarnya selebaran di media-media sosial Yang menyebut adanya 15 orang warga di Samarinda Berada dalam pantauan Dinas Kesehatan Diakuinya namun perlu ada penjelasan lanjutan Mengenai apa yang dimaksud dalam pantauan itu Menurutnya orang yang berada dalam pantauan Dinas Kesehatan Belum tentu positif virus Corona Yang untuk kasus di Samarinda itu benar adanya Tapi itu bukan penderita Jadi itu orang dalam pemantauan Artinya orang yang mempunyai resiko tertular Ada 15 itu benar Tapi bukan penderita dia Jadi yang dimaksud dengan dalam pemantauan adalah Orang-orang ini habis pepergian dari daerah terjangkit Atau habis pulang dari luar negeri Dari daerah terjangkit Jadi itu Jadi di pantauan kondisinya sehat Kondisinya sehat Karena sudah berada di Samarinda Dan berasal dari daerah yang Atau daerah terjangkit Maka dia harus mengisolasi diri di rumah Untuk sementara waktu tidak Bepergian sampai 14 hari Demikian kalau tim update kali ini Saya Fajar Trimahardika Pamit undur diri